assalamualaikum selamat berjumpa lagi dengan saya di channel resep mamagia hari ini saya masak tumis buncis basok dan tahu kita simak yuk videonya saya punya buncis saya beli harganya 2000 rupiah kemudian saya iris-iris ini sudah bersih ya teman-teman sudah saya bersihkan ujung-ujungnya dan saya cuci kemudian basoknya saya iris-iris juga saya punya empat buah tahu tahu yang sudah matang ya Bunda bisa menggunakan tahu putih tapi digoreng dulu ya atau tahu apa saja yang selain tahu yang sudah matang agar tidak hancur nanti pada saat diaduknya dengan sayuran yang lain kemudian disini saya punya bawang merah untuk bumbunya saya menggunakan bawang enam siung kemudian bawang putihnya dua siung cabai rawitnya lima buah dan cabai besarnya lima buah untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan mungkin bunda-bunda punya anak yang masih kecil tidak suka pedas bisa dikurangi cabai nya Oh ya sambil menonton jangan lupa like subscribe komen dan tekan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat terima kasih Hai kemudian siapkan wajan beri minyak secukupnya Hai ditumis bawang merah dan bawang putihnya Hai kemudian masukkan cabai rawitnya hai 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 masukkan basoknya terlebih dahulu Hai 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 Halo Hai Hai tambahkan air secukupnya dimasak tunggu sampai airnya mendidih ya atau matang ini airnya sudah matang masukkan cabai merahnya masukkan tahunya dan masukkan buncisnya diaduk dimasak sampai matang bahan yang lainnya ini kemudian tambahkan garam gula kaldu kecap satu sendok makan jika bunda suka dengan penyedap silahkan ya kemudian diaduk disesuaikan dengan selera bunah-bunah ditutup agar matang jika ingin buncisnya yang lembek atau matang silahkan agak lama nah jangan lupa tes rasa menurut saya sudah pas kalau saya sukanya buncisnya setengah matang jadi kalau dimakan masih bunyi kers-kers gitu nah ini sudah matang kemudian diangkat silahkan dicoba resepnya ya Bunda-bunda Insyaallah enak semoga bermanfaat Assalamualaikum si Ron kembali Terima kasih.